Halo teman-teman semua Selamat kembali ketemu lagi bersama saya di channel Alvin Laskar kali ini saya melakukan perjalanan memasuki kebun lembo atau hutan buah atau kebun buah yang dulu jadi hutan sekarang atau orang aduh kebun buah atau lembo Mari ikuti perjalanan saya di channel ini Oke teman-teman saya ada beli kebun buah Oke kalau salah satunya ini adalah buah hutan yang bisa ditanam bijinya ini pohonnya teman-teman semua ini ini adalah namanya pohon buah tarap kalau orang Kalimantan sebut namanya ini adalah pohon buah tarap buahnya sangat manis bijinya kecil-kecil dan buahnya juga agak lumayan besar buah tarap ini mirip dengan sukun tetapi dia berbidi buahnya di dalam sekarang tidak berbuah sangat besar ini ini umurnya sekitar 25 tahun pohon ini nah seperti saya bilang tadi saya kena masuk ke kebun buah yang jadi hutan karena buahnya sudah besar-besar dan banyak ini pohon buah rambutan ini adalah kulit dari buah tarap tadi seperti ini yang pohonnya yang saya tunjukkan tadi ini kulit buah tarap nah ini adalah kebun buah salak kita harus waspada hati-hati karena disini juga masih banyak binatang seperti monyet beruang dan lain-lain ini adalah kebun buah orang zaman dulu yang sudah puluhan tahun di dalam kalau ini eh pohon langsat pohon langsat ini mirip seperti pohon duku oke ikuti lagi perjalanan saya kita jalan-jalan dulu ke sini di atas itu ada kebun ini ada pohon buah manggis oke teman-teman teman-teman mungkin mau tanya buah manggis itu bagaimana si pohonnya bari nah ini ada daun-daunnya wah pohon manggis teman-teman ini adalah salak biasa bukan salak pondo salak-salak pondo dia agak lebih kecil pohonnya kalau ini salak biasa kita ada di pohon buah manggis ini adalah pohon buah manggis pohon manggis ini dia punya daun yang lebar teman-teman ini pohon manggis mungkin teman-teman yang di luar sana yang ada di kota mungkin tidak tahu gimana pohon manggis belum pernah lihat pohon manggis nah di channel saya ini akan saya melihatkan yang namanya pohon manggis batangnya sangat besar teman-teman nah ini batang keras ini pohon manggis batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunannya bisa digunakan untuk bahan bangunan oke kita lanjut lagi kita jalan-jalan di hutan lembo inilah yang disebut hutan lembo dan bisa dikebuni itu ada anjing itu ada anjing penjaganya teman-teman yang punya ini memiliki anjing dan dijaga oke teman-teman ini salah satu pohon tarap tadi oh bukan ini pohon sukun teman-teman mohon maaf kalau ini sukun kalau tadi buat tarap kalau ini sukun itu langsatnya besar-besar tapi ini bukan duku ya tapi ini langsat langsat itu sama dengan duku modelnya ini ada pondok ini adalah pondok yang berkebun di sini di sebelah ini sebelah ini adalah kebun sayur yang saya lihat masih ada kebun sayur singkong ada juga tanaman buah rambutan juga ada ehau kalau di sini ehau itu daunnya lebar panjang teman-teman bisa lihat itu adalah ehau ehau itu disebut mata kucing buah mata kucing buah mata kucing atau disebut di Kalimantan namanya ehau ini ada tanaman teman-teman kita harus hati-hati jalan di sini dan bikin habis hujan saya betul-betul mau kesin tadi hujan lebat sekali hujan tapi ini sudah redah saya bisa masuk ke kebun lembo ini nah ini teman-teman kebun lembo kita ketemu lagi dengan keladi kalau ini kunyit ini pohon kunyit daunnya ini keladi kalau ini disebut kelurang ini kalau ini terungnya kecil-kecil atau disebut terung Jepang kalau apa terung Jepang nah itu ini seperti ini ini adalah lengkuah teman-teman kalau mau tahu ini apa ini disebut suli kalau di hutan pasti ada ini ini menandakan bahwa hutannya masih bagus tanahnya masih kubur nah ini teman-teman nah ini mungkin pada semua tahu ini yang namanya naka Belanda atau sirsat ini pohonnya mungkin kebanyakan orang tahunya batang siri itu bagaimana ini siri nah ini dia punya ini dibatang ulin tumbuhnya untuk dia ini beginilah batang siri teman-teman dan dia akar dan dia menjalar ini adalah siri ini siri yang putih bukan siri merah-merah siri itu ada dua macam siri yang merah kalau dia yang merah teman-teman disininya merah-merah nah kalau ini dia putih semua ini siri manis oke kita lanjut lagi ini disebut tarung hutan disebut atau namanya kelurang ini tarung hutan teman-teman oke teman-teman saya berada di atas tadi kalau ini adalah pohon pinang nah oke teman-teman ini pohon pinang ini kebunnya kebun singkong nah ini kebun singkong singkong hulu disini pokoknya kebunnya singkong nah ini saya lihatkan tarung hutan yang tumbuh tidak ditanam seperti ini buahnya ini tarung hutan dia tidak ditanam tapi dia tumbuh sendiri setelah dia berbuah sudah tua dia matang bijinya akan jatuh-jatuh dimana-mana ini tarung hutan teman-teman kalau di Kalimantan sering kita ketemui di bekas ladang atau di pinggir-pinggir jalan ini sering ada ini buahnya bisa dibikin sayur teman-teman enak sekali ini kalau dibikin sayur kalau ini pohon belimbing tunjuk lain ini belimbing segitiga ya ini pohon belimbing nah belimbing ini teman-teman tahu begini nah dia punya pohon begini inilah yang disebut perung hutan ini buah ya teman-teman saya berada di tengah-tengah hutan di kebun di tengah-tengah hutan bisa dilihat semua ini ternyata kita jalan lagi teman-teman jalan ini sangat licin kita mau keluar disitu juga ada ponaren kemudian kita mau lihat ke bawah lagi asik kita jalan-jalan di kebun ini teman-teman sesuana tenang kita bisa menikmati sesuara suasana suasana burung suara jangkrik yang ada di hutan ini ini luar biasa teman-teman ini kebunnya di bawah saya di atas ini nah ini kebunnya ini jalan kita tadi itu masih hutan kiri kanan saya berada di tengah-tengah oke kita turun ke bawah lihat sendiri jalannya becek habis hujan jadi harus hati-hati dari sini saya juga gak tahu lewat mana baliknya sambil mencari jalan karena kita harus berhati-hati kita harus berhati-hati masuk disini jalannya sangat licin licin banget jalannya ini ini ada jalan teman-teman di bawah kita jalan sekali nah jadi kita harus lewat di sini saja ini laring cuma saya mencoba di lewat di sebelah sini mudah-mudahan gak licin ya tapi habis hujan karena jalannya licin jadi harus berhati-hati ekstrah hati-hati nah teman-teman ini adalah buah salak ya ada buah salaknya tapi sepertinya sudah dipanen cuma ada dua biji aja masih kecil-kecil biar teman-teman beginilah salak itu teman-teman duri semua jadi harus dekat sini hati-hati pakai sepatu karena duri salak itu sangat tajam nah perjalanannya pun aduh sangat licin kalau terguling kita akan kena diri-diri salak itu badan kita akan ditusuk oleh diri-diri salak yang tajam itu teman-teman si hutan ya nah ini pohon manggis nah ini teman-teman bisa lihat pohon manggisnya ini manggisnya masih kecil sekitar umur 7 tahun ini 7 tahun 8 tahun ini pohon manggis tapi ini sudah mulai bisa berbuah manggisnya ini daun oke teman-teman kita lanjut lagi perjalanan kita untuk bisa ke bawah sana kembali ke jalan asal oke teman-teman itu adalah kalau bahasa Melang Kalimantan masih robot itu ada pohon ini masih kayu hutan ini kayu hutan kalau ini lam toro ini disebut pohon lam toro ini ini lam toro teman-teman cuma kita ke bawah sana jauh ini pohon lam toro namanya ini lam toro ini nah itu pohon lam toro nah itulah teman-teman pohon lam toro itu kita masih berada kita masih berada terpisang nah teman-teman bisa lihat tuh di udara sana ada pesawat kita di sini udara pesawat langitnya pun masih biru nah kita bisa lihat pesawat dari bukit ini nah oke teman-teman ikuti terus perjalanan saya di channel saya yang main yang lebih menarik ini adalah bunga tembora tembora ini bisa bahan jadi bikin jamu teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat ini namanya tembora bunga tembora kalau hujan begini dia gak sangat subur bunga yang berbunga semua nih tembora ini tembora ini daunnya salah satunya bisa dijadikan jamu jadi begini ini adalah daun tembora biasanya kalau ibu-ibu di rumah bakal tahu nih buat tembora ini untuk apa ya oke teman-teman lanjut lagi ya oke teman-teman saya berada di bawah teman-teman mau lihat ini adalah bunga lengkuas kita akan lihat wah lengkuas itu bisa berbunga teman-teman warnanya warna pink ini pink warna pink bunganya sangat bagus ini lengkuas lengkuas itu daunnya panjang-panjang begini nah bunga lengkuas pohon lengkuas pohon lengkuas itu begini teman-teman ini pohon lengkuas subur sekali sangat besar ini adalah bunga lengku teman-teman teman-teman coba dilihat ini adalah sebuah reptile yang sering kita jumpai di terbang ini juga nah inilah ini adalah perjalanan kita tadi saya berada di bawah dan akan kembali lagi oke teman-teman saya kembali menjelaskan tentang bunga lengkuas nah saya akan lihat lagi bunga lengkuas sampai akarnya ini adalah lengkuas teman-teman mungkin teman-teman mudah-mudahan yang pernah melihat bunga lengkuas seperti ini yang belum begini dia oke atau begini teman-teman nah dia di dalamnya ini dia semacam ada punya tempat penampungan air ini ini adalah tempat penampungan air oke teman-teman sekian dulu tentang bunga lengkuas saksikan saya akan menjelaskan tentang bunga-bunga di hutan dan apapun tumbuhan yang di hutan lagi oke teman-teman semua selamat menjelaskan channel saya ini saya akan membuat lagi video konten yang lain yang lebih menarik lagi tentang bunga dalam hutan nama tumbuhan-tumbuhan atau buah-buhan yang ada di Kalimantan khususnya yang saya tahu hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita di channel saya tetap ikuti channel ini dan dukung channel saya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman selamat menikmati dan menyaksikan video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk semua selamat menikmati